Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah datul ulama banyak sekali amalan-amalan Atau kebiasaan-kebiasaan rutinan-rutinan yang Luar biasa Nah sekarang kita akan bahas tentang Kebiasaan Nahdiyin yang harus Dicontoh, yang harus ditiru Langsung saja Yang pertama adalah puji-pujian Sebelum sholat, nah habis adan Bahkan Sebelum adan itu ada puji-pujian Bahkan ada sholawat Sholatu salamu alaikum Ya imam al-mujahidin Ya rasulallah Itu sholawat Luar biasa memang Jadi Sebelum sholat ada puji-pujian Kadang syair tanpa waton Itu penuh makna itu Kalau kita mau mendengar dengan serius Dengan pengkajian yang keliti Orang sholat itu bagus hatinya Itu semuanya penuh dengan hikmah Sabar 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 Nari Mohon Najan Pas Pasan Ngajarin untuk sabar Ikhlas Tawaduk Kona'ah Itu Lalu puji-pujian setelah adan Sebelum sholat Itu juga termasuk Mengingatkan kepada orang yang sedang menanti sholat Untuk berpikir atau berdoa Bukan hanya puji-pujian Kadang ada doa Rabbana Dholamna Amfusana Sekarang Menjelang Ramadan Rabbana Bariklana Fi rojaba Wasya'bana Wabaligna Romadona Wakfirlana Zunubana Itu doa Dan memang sunnah Berdoalah Antara Dandani komah NU mengamalkan Jadi ini mengingatkan kepada jamaah yang diam saja Ini ada puji-pujian kok enak Didengar saja sudah 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 apa ya Sudah terangsang untuk ikut berdoa Apalagi ikut Bergumam Bersuara Luar biasa Pikir setelah sholat Jadi ini kan ada dalilnya Amalan NU ini Agar supaya Jamaah yang tidak tahu Yang tidak hafal Ngikutin imam Sehingga Yang tidak tahu pun Di NU itu Bisa mengamalkan sunnah-sunnah nabi Ya karena memang NU ini Berkelompok Ramai-ramai Itu yang harus kita lakukan Harus kompak Nah ini Cinta habaib NU ini cinta habaib luar biasa Menghormati ahlul baik Memuji Menjunjung tinggi Para Ahlul baik Luar biasa Lalu NU ini Banyak sekali Majelis-majelis Terutama majelis sholawat Jadi majelis sholawat ini Sangat-sangat utama Karena Di dalamnya Penuh Mau iduh hasanah Dan ajakan untuk bersolawat Sedangkan Amalan yang pasti diterima Adalah sholawat Luar biasa Terus-menerus Langkah bersolawat Karena sholawatmu itu Pasti diterima Tanpa keraguan Amalan kita ini Kadang diterima Kadang ditolak Kecuali sholawat Pasti diterima Bersolawat Manut Kiyai Manut Kiyai Ini luar biasanya NU Manut Kiyai Sama seperti yang tadi Itu Bikir setelah sholat Ada orang yang tidak tahu Ikut imam Manut pokoknya Manut Ini perlu catatan Kiyai yang mana Yang harus kita manuti Kiyai mana Yang harus kita ikuti Positifnya adalah Kita manut Kiyai Kiyai da'wah Kita manut Karena kita orang awam Wajib Ikut Kiyai Tapi pertanyaannya Kiyai yang mana Yang harus kita ikuti Sekarang sudah banyak Ulama-ulama Yang menjual agamanya Hati-hati Untuk memilih Permanutan ini Kesiapa Tapi bagus Manut Kiyai itu bagus Tapi senjata makan Tuhan Selanjutnya Adab Dan ahlak Yang luar biasa Ini NU Nah biin Buh Masya Allah Adabnya kepada Kiyai ulama Itu luar biasa Sampai takzim Takzim Namun Ke orang tuanya Sendiri Lupa Ini PR besar Bagi kita Selaku Selaku siapapun Ulama itu Memang wajib Dihormati Wajib Ditakzimi Namun Orang tua Lebih lagi Harusnya Makanya Ada ulama NU pun Juga Dawu Cong Kamu Kamu Takzim Ke aku Seperti ini Lalu bagaimana Takzim Ke orang tuamu Kamu harus Lebih takzim Kepada orang tuamu Jika kamu Soan ke Kiyai minta Doa Harusnya Kamu minta Didoakan Terlebih dahulu Kepada Ibumu Karena itu Lebih manjur Doa Ibumu Doa Ibu Kepada Anaknya Seperti Doa Nabi Kepada Umatnya Makbul Sudah Ini Amalan Nahdiin Yang harus Ditiru Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh